Perseteruan Dona Harun dan mantan suaminya, Hendra Rahtomo alias Romy Soekarno sepertinya masih akan terus berlanjut. Bahkan, Ibu Riki Harun itu diketahui telah melaporkan sang mantan suami ke pihak kepolisian atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Hal itu ternyata memicu amarah Romy Soekarno. Romy menuturkan, penghinaan yang dilakukan Dona terjadi lewat dunia maya dalam rentang waktu November-Desember tahun 2020. Selama itu, lewat akunnya at Dona Harun Official di Instagram, Dona sering menyebut Romy dengan kata-kata seperti iblis, anjing dan jahat. Romy juga menyebut Dona dengan kata jahat. Saya juga dibilang jahat, dia yang lebih jahat. Selama ini saya diam, tapi dia terus bilang begitu. Lewat WH juga, ungkap Romy usai memberikan laporan ke polisi.